Saya dikirimi satu video aneh atau lucu tentang seseorang yang diduka bukan Kristen mengaitkan Alkitab dengan kepercayaannya. Dia mengatakan Yesus adalah seorang Islam ataupun Muslim. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys ternyata di Alkitab saudara kita Kristen ini Yesus atau Isa bin Mariam memerintahkan manusia untuk ziarah ke Ka'bah guys. Ini salah satu bukti bahwa Yesus atau Isa bin Mariam benar-benar seorang Muslim guys yang memerintahkan manusia hanya menyembah kepada Allah Tuhan yang Esa guys. Oke guys langsung saja kita lihat guys apakah benar Yesus memerintahkan untuk ziarah ke Ka'bah guys. Langsung saja kita lihat guys. Oke ini Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Oke kita lihat guys terbitannya ini yang paling penting guys. Terbitannya cetakannya tahun 2022 ya guys. Kita cek langsung guys apakah benar Yesus memerintahkan untuk ziarah ke Ka'bah guys. Mari kita cek faktanya guys. Di sini di Alkitab tahun 2022 ya guys. Di Masmur 8384 guys. Kita lihat Masmur 8384 ya guys. Di sini 84. Di sini keterangannya rindu kepada kediaman Allah. Rindu kepada kediaman Allah. Kediaman ini guys kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia adalah tempat atau rumah kediaman. Jadi Yesus rindu kepada rumah Allah guys. Oke. Kita lihat di sini. Di ayat 6 nya guys. Di sini kita lihat ayat 6 nya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah kemana ini guys? Yesus memerintahkan untuk ziarah kemana ini guys? Saya sudah kompirmasi ke saudara kita Kristen. Dia bilang ziarah ini adalah ziarah ke Bukit Golgotha di Yerusalem ya. Atau tempat kebangkitan Yesus. Ternyata bukan guys. Di sini. Ziarah sini. Ternyata tulisannya di sini ada lagi guys. Yaitu Kak Bamu guys. Ini lembaga Alkitab Indonesia terbitan tahun 2022. Menghilangkan tulisan Kak Banya di sini guys. Nanti kita cek guys. Saya punya data satu lagi di Alkitab tahun 1941. Di situ masih tertulis Kak Bamu guys. Kak Bamu. Tetapi kalau di tahun terbitan 2022 ini guys. Hanya bertuliskan ziarah saja guys. Umat Kristen bilang ziarahnya yaitu di tempat kebangkitan Yesus. Yaitu di Bukit Golgotha Yerusalem. Apakah benar di Yerusalem? Mari kita cek faktanya guys. Di Alkitab terbitan tahun 1941. Di situ tertulis jelas guys. Bukan di Yerusalem. Melainkan di Kak Ba guys. Mari kita cek langsung guys. Wasiat yang ma'am. Berbagilah orang yang kuatnya adalah dalam engkau. Dan hatinya ada pada jalan raja. Kak Bamu. Tulisannya Kak Ba. Jelas Kak Ba. Oke. Menurut saya yang pertama. Kalau dia bilang Nabi Isa adalah muslim. Ya silakan aja ya. Ada di kitabnya. Tapi kalau Yesus Kristus. Anda bilang muslim. Saya tidak setuju. Anda bisa lihat video saya tentang apa bedanya Nabi Isa dan Yesus Kristus. Yang kedua yaitu. Saya acung jempol buat Anda. Karena Anda baca Alkitab ya. Banyak orang Kristen juga yang tidak pernah baca Alkitab. Nah tapi Anda membaca Alkitab ya. Tapi coba Anda belajar lagi. Bagaimana belajar Alkitab yang baik dan benar. Bagaimana konteks kitab Masmur. Siapa penulisnya. Dan untuk apa ditulis. Biar paham. Jangan asal comot-comot ayat saja. Banyak kok sumber di internet yang bisa kita belajar. Bagaimana belajar kitab Masmur khususnya ya. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang video ini. Yang menurut saya sih ini aneh ya. Coba kalian kasih di kolom komentar. Bagaimana pendapat kalian. Oke. Saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.